bismillahirrohmanirrohim welcome back to my youtube channel ekaprili mamaas assalamualaikum wr. wb selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman di video kali ini aku ingin berbagi tentang kegiatan yang sudah 2 tahun ini aku ajarkan ke anak aku sebelum memasuki bulan ramadhan jadi aku akan buat bersama anak-anak aku itu kalender ramadhan nah ini salah satu games yang akan mereka mainkan juga di dalam kalender tersebut games ini itu seperti apa sih namanya mams kuartet ya gak tau ya apa namanya kalau di tempat aku namanya kuartet kuartetnya itu kumpulan doa-doa sehari-hari nah yang lagi aku coret-coret ini itu akan mereka gunakan untuk tempel wishlist mereka sehari-hari mereka sehari-hari selama menjalankan ibadah puasa sambil nungguin mereka nulis keinginannya aku buat untuk agar terlihat lebih menarik nah ini dia mams sedikit ngejelasin ya mams jadi setelah mereka tulis wishlist mereka aku akan tempel ke dua kertas yang ada di bawah itu dengan nama mereka masing-masing jadi dua kertas ini untuk mereka berdua masing-masing satu maksudnya mams jadi yang sebelah kiri itu punyanya kakak Aska yang sebelah kanan punyanya kakak Azam aku gak full bikin mereka apa aku gak full kasih mereka wishlist untuk tiap harinya jadi aku kasih mereka itu cuma 15 lebih wishlist jadi gak setiap hari dan itu bisa diambil secara acak gak harus berurutan nah ini saya review ya mams bagian kartunnya itu jadi untuk kartun checklist ibadah ramadhan ini atau kalender ramadhan ini saya dapatkan dari buku yang akan saya tulis di description box ya mams jadi ini itu berisi tentang tiga hal yang mereka akan checklist apabila mereka kerjakan tiap harinya yaitu yang pertama apakah mereka sudah sahur puasa dan juga tarawi nah kalau mereka sudah kerjakan maka mereka akan mencek listnya ini kurang lebih ada 30 hari seperti itu mams kalau mams ada tidak kegiatan rutin sama anak-anak mams nah saya jelasin juga ini mams kenapa saya tidak kasih full untuk wishlist mereka karena di bagian yang bolong-bolong itu atau selang-selangnya itu ada wishlist keinginan saya jadi karena biasa anak-anak kan pasti wishlist keinginan mereka itu yang bisa menyenangkan menurut mereka aja nah kalau dari aku aku itu buat buatin mereka seperti kegiatan yang mereka harus lakukan ambilnya ambilnya nanti acak juga mams jadi kalau aku ingin mereka belajar mengaji hari ini hafal surat ini apa hafal sunah-sunah yang harus mereka tahu itu disitu bagian itu yang akan nanti aku isi untuk mereka ambil juga secara acak kurang lebih seperti itu ya mams maksud dari aku bikin seperti ini sih biar mereka mengisi waktu puasa mereka itu lebih ada motivasi dan manfaat juga untuk mereka sendiri jadi gak melulu nonton atau screen time lah istilahnya tapi sekali lagi kalau mams mau menerapkan dikembalikan ke anak-anak mams ya karena ini sebatas cuma untuk buat mereka lebih fun menjalani ibadahnya oke mams ini sudah hari dimana mereka sudah alhamdulillah lagi menjalankan ibadah puasa dan di pagi harinya mereka nagi itu untuk ngambil wishlist keinginan mereka yang kira-kira mereka akan dapatkan hari ini segitu aja dulu ya mams semoga video kali ini bermanfaat bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe like komen dan juga share terima kasih thank you for watching bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh